Intro Di hari ketiga penyekatan tarangan mudik di siang hari, tidak terlihat bus yang melintasi jalan raya di Kabupaten Batubara. Hanya bus angkutan kota yang sering membawa penumpang dari kota tebing tinggi menuju Batubara. Saat dilakukan penyekatan, ada tiga mobil yang terpaksa putar balik, satu diantaranya mobil pribadi. Menurut Bupati Batubara, Zahir, tak hanya mobil angkutan penumpang yang diberhentikan, jenis truk juga tak luput dari pengawasan petugas, namun tidak ditemukan mereka yang membawa penumpang yang hendak mudik. Kapolres Batubara, AKBP Iwan Lubis mengatakan, ada tiga pos penyekatan di wilayah Batubara, dan setiap pos minimal ada dua puluh petugas gabungan. Selama dilakukan penyekatan arus mudik, ada tujuh puluh lima mobil yang harus putar balik, sementara situasi Kamtip Mas Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah dalam kondisi aman dan kondusif. Tingkat kesedaran masyarakat sudah mulai membaik karena tidak terlihat iring-iringan mobil yang mau mudik baik roda empat maupun sepeda motor. Dan ada juga yang melakukan perjalanan dilengkapi dengan surat tugas. Bagi yang melakukan dinas dan membawa surat izin dari desa atau kelerahan saat ingin mengunjungi keluarga yang sakit. Bersama dengan Pak Kapolres, bersama dengan TNI Polri, dengan pemerintah, dinas kesehatan, semua yang tergabung. Di hari ketiga ini perhubungan, di hari ketiga ini kita melakukan checkpoint, khususnya di lautador, pintu masuk gerbang dari Medan ke Batubara. Ini pintu pertamanya. Ini perjalanan-perjalanan ke luar kota maupun masuk Batubara sudah kelihatan sepi ya. Yang kita lihat sama-sama yang banyak adalah mobil-mobil truk yang berlaku barang yang mana itu adalah untuk kepentingan mendagang dari antar kabupaten dan provinsi. Pak, selama 3-2 operasi ketubat-tubat berapa yang kendaraan sudah diputar balik? Lebih kurang dari 75 kendaraan juga ada yang balik. Jenisnya apa saja? Ini rata-rata kendaraan mobil kribadi dan juga ada bos akhitan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Terima kasih telah menonton!